Intro Menteri Susi terima Peter Benchley Ocean Awards KKP Gelar Marine Business Forum Expo Aquaculture di Penas Aceh Sidang Lanjutan Kapal Silver Sea II di Sabang Festival Kuliner Ikan Nusantara Halo Pemirsa, senang sekali saya Pamela Damayanti kembali hadir untuk Anda Menyajikan informasi sepekan tentang kelautan dan perikanan Dari Studio 1 KKP News, inilah KKP News Report selengkapnya Intro Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti mendapat penghargaan Peter Benchley Ocean Awards Penghargaan ini diraih karena kebijakannya dalam memberantas illegal fishing Di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memulihkan kondisi perikanan Indonesia yang lebih baik Kerap dilirik dunia Dari kinerjanya tersebut, Menteri Susi mendapat penghargaan Peter Benchley Ocean Awards Atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia Penghargaan tersebut diterimanya pada Kamis malam, 11 Mei 2017 Di Smithsonian, Washington DC, Amerika Serikat Dalam sahabutannya, Menteri Susi mengatakan Penganugerahan ini tidak terlepas dari peran kunci yang diembannya Menteri Susi menilai Ini merupakan anugerah yang semakin meyakinkan dirinya Bahwa yang dilakukan Indonesia selama ini sudah benar Meyakinkan saya bahwa apa yang kita lakukan sudah benar Apalagi secara parameter ekonomi seperti saya jelaskan kan juga luar biasa Kadang mungkin harus ada compromising tapi itu yang tidak boleh dilakukan Hanya kadang-kadang tekanan politik mengharuskan seseorang untuk berkompromi Tetapi saya harapkan ini tidak akan pernah terjadi Pak Jokowi sangat mengerti bahwa polisi ini sangat baik Laut kita juga tergantung dengan laut sekelilingnya Kalau kita bergerak bersama-sama, kesehatan laut, kekayaan laut Supaya terus ada ikannya dan banyak Bisa terus ditangkap dan dinikmatin oleh orang Indonesia Dan saya pikir itu yang harus kita lakukan bersama-sama dunia Bukan cuma sendirian Dalam hal ini, Menteri Susi meraih Peter Benchley Ocean Awards Dalam kategori kepemimpinan Tim KKP News melaporkan Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar Marine Business Forum Ajang ini sebagai wadah bagi para investor Untuk menggali lebih dalam sektor kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengupayakan adanya transformasi Peningkatan daya saing dalam bisnis perikanan di Indonesia Hal tersebut menjadi bahasan utama Dalam acara Marine and Fisheries Business and Investment Forum Yang mengusung tema Powering Fisheries Business Transformation Acara tersebut digelar di Gedung Mina Bahari 3 Kantor KKP Jakarta pada Senin 15 Mei 2017 Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dilanto Perbowo mengungkapkan Untuk mendorong transformasi di industri perikanan Dibutuhkan beberapa langkah Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan Sektor kelautan dan perikanan di wilayah timur Indonesia Dan menguatkan kapasitas produk Indonesia Dengan menggunakan sistem rantai dingin Nilanto mengatakan Penegakan hukum telah menjadikan sumber daya perikanan membaik Potensi yang ada di Indonesia Khususnya di Indonesia Timur Telah menjadi fishing ground bagi nelayan Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Putra Irawadi menilai Diperlukan beberapa langkah tepat Yang diambil pemerintah Untuk industri perikanan Ia pun berharap Stabilitas politik Hukum dan keamanan dalam industri perikanan Selalu diutamakan Selain itu Adanya keterpaduan industrialisasi sektor perikanan Yang menjanjikan Dan peningkatan skala usaha Dan pengembangan produk lautan dan perikanan Diharapkan dengan adanya transformasi yang lebih baik Di industri perikanan Dapat menjadikan produk lautan dan perikanan Unggul di wilayah domestik maupun internasional Serta dapat menggerakkan laju perekonomian nasional Dari Jakarta Tim KKP News melaporkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Menggelar Expo Aquaculture Pada Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Aceh Berbagai teknologi perikanan dipamerkan Dan 32 klinik konsultasi perikanan diadakan Hal ini membuat antusiasme pengunjung semakin meningkat Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS Yang ke-15 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Banda Aceh Dalam rangkaian acara tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan Menggelar 32 sesi klinik konsultasi dan perikanan Di Expo Aquaculture Gelaran Expo ini menampilkan kebijakan Dan inovasi teknologi aplikatif Kelautan dan perikanan Guna mendukung kedaulatan pangan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan M. Zulfikar Mukhtar Mengungkapkan KKP siap mendukung kemajuan kemandirian Dan kedaulatan pangan Terutama meningkatkan peran layan lewat riset Dan pelatihan-pelatihan intensif Di berbagai lokasi Kalau secara kasat mata memang kita melihat Secara ekonomi memang tidak langsung terlihat Tapi manfaat dari mendorong Adanya riset-riset yang strategis Adanya pertukaran ilmu gagasan dan teknologi Adanya pelatihan-pelatihan intensif di berbagai lokasi Kemudian pendidikan-pendidikan pelautan dan perikanan Kemudian ditambah dengan upaya penyuluhan yang intensif Inilah adalah pusaran atau kunci Untuk membuat bagaimana sustainable fisheries itu bisa tercapai Sementara itu, antusias pengunjung terlihat sangat tinggi Mulai dari mahasiswa hingga peminat budidaya Tumpah ruah mengisi ruangan ekspo aquaculture Saya ingin melihat teknologi dan budidaya yang baru Dari petani dan layan yang ada di Indonesia khususnya Terima kasih sekali kepada pemerintah ya Yang sudi untuk membuat petnas ini di Aceh Menurut saya ini baru pertama sekali Dan merupakan sebuah persiapan yang sangat megah Kalau pensiun, nanti saya akan kembangkan ikan sama KKO Karena ikan itu mudah Mudah dikembangkan, mudah dijual Banyak orang konsumsi Tiap detik, tiap menit orang butuh ikan Dari Banda Aceh, KK Penyus melaporkan 10 Mei lalu, sidang lanjutan kasus Silver C2 digelar di pengadilan negeri Sabang, Aceh Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi-saksi Sidang lanjutan Silver C2 kembali digelar Pada sidang kali ini, 3 orang awal kapal Silver C2 diperiksa sebagai saksi Mereka adalah calwar Pung Piam yang bertugas sebagai kepala kamar mesin Sata Porn Pung Chuen sebagai Mualim I Dan Porn Sak Pai Nguyen sebagai Mualim II Ketiga awal kapal berkebangsaan Thailand ini diperiksa bergantian Untuk memberi keterangan sesuai berita acara pengadilan Ya kalau yang dari ABK sudah jelasin apa yang memang itu kan semua yang dihadirkan adalah saksi fakta Apa yang mereka lihat, mereka alami dan mereka jalani langsung Intinya tiga saksi fakta dari ABK ini menyampaikan memang sekitar apa yang dilaksanakan Dan kegiatan apa yang dilaksanakan di kapal Silver C itu di tahun 2014 dan 2015 Selain tiga saksi awal kapal Silver C2, Caksa Penuntut Umum juga menghadirkan Hari Mudin sebagai saksi pelapor Hari Mudin merupakan bagian dari tim asistensi staf khusus Satgas 115 Dalam keterangannya, Hari Mudin menjelaskan alasan penangkapan Hingga dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan kapal Silver C2 Menurut Caksa Penuntut Umum, ada empat dakwaan yang dituduhkan kepada nahkoda kapal Silver C2, Yotin Kuarabiak Yang didakwakan sesuai dengan dakwaan kami itu ada empat ya Ada empat pelanggaran yang dilakukan Yang pertama, melakukan pengangkutan ikan tidak mempunyai sipi Yang kedua, membawa alat penangkap yang tidak memiliki syarat sesuai tanda dari Indonesia Yang ketiga, tidak menyimpan alat penangkap ikan di palka Yang keempat, mematikan alat saksimeter Ini kan baru dakwaan, tapi apa yang terbukti nanti melalui proses persidangan ini Akan dilihat pasal-pasal apa yang dakwaan apa saja bisa dibuktikan Usai sidang, tiga saksi awak kapal Silver C2 dibebaskan Mereka selanjutnya diperbolehkan pulang ke Thailand Sementara itu, Yotin masih harus menjalani proses peradilan Kapal Silver C2 ditangkap di perairan Sabang Aceh pada Agustus 2015 lalu Dua tahun berjalan, proses peradilan masih berlangsung Itu kan perlu proses, itu kalau kita press back ke belakang Itu kan ada P19, balik-balik perlu Penyidik juga perlu mencari alat-alat bukti yang kuat Supaya perkara ini bisa dibuktikan di persidangan Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 24 Mei mendatang Pengadilan masih akan memeriksa saksi-saksi pada sidang lanjutan nanti Dari Sabang Aceh, Tim KKP News Report melaporkan Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Menyelenggarakan Festival Kulinir Ikan Nusantara Tujuannya untuk mengajak masyarakat agar lebih mengemari makanan berbahan ikan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan KKP Mengadakan Festival Kulinir Ikan Nusantara Bertema, Makan Ikan Membuat Kita Semakin Sehat Di Koridor Museum Fatahila, Kota Tua, Jakarta Pada Sabtu dan Minggu, 13 dan 14 Mei lalu Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Muluk Kepala Staf Kepresidenan T.T. Mas Duki Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo Dan masyarakat dari berbagai golongan Dalam acara tersebut, didirikan stand-stand makanan berbahan dasar ikan dan produk kelautan perikanan lainnya Masing-masing stand menyajikan olahan kreatif dan unik untuk menarik minat masyarakat Saat membuka festival, Menteri Nila mengatakan Stok ikan di Indonesia sudah meningkat akibat kebijakan pemberatasan illegal fishing di Indonesia Untuk itu, ia mengajak masyarakat lebih memilih ikan ketimbang daging Kerja keras dari Ibu Menteri KKP, Ibu Susi Sudah menenggelamkan kapal-kapal yang mengambil ikan kita Dan akhirnya ikan ini banyak di negara kita Oleh karena itu, ikan dari sisi gizi adalah sangat berguna Karena ikan ini adalah membuat kita menjadi sehat Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Milanto Prabowo mengatakan KKP telah menyediakan materi substansif Bahan baku ikan segar, ikan olahan, dan sebagainya Demi menyukseskan kampanye makan ikan ini Kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung dari materi substansif Tentang ikan sendiri, mulai dari bahan baku, kemudian ikan segar, ikan olahan, dan seterusnya Makan ikan itu enak, makan itu harus bagi kita yang ingin cerdas Pengunjung antusias menyambut festival ini Misalnya Yulia, ibu muda satu ini datang dari BSD dengan memboyong anak-anaknya Untuk mengajarkan mereka agar lebih senang lagi makan ikan Tujuannya sih sebenarnya memperkenalkan mereka dengan ikan ya sebenarnya Biar mereka makin suka sama ikan dibandingkan sama produk daging Karena ikan kan vitaminnya lebih, gizinya lebih tinggi daripada yang lain Yaitu kolesterol segala macamnya itu kan lebih sedikit ya daripada yang lain ya Seperti itu sih sebenarnya niatnya Acara semakin meriah dengan adanya senam gemar ikan Yang diikuti ibu-ibu dan anak-anak Dengan menggunakan pakaian serba biru dan ornamen-ornamen ikan Mereka kompak bergerak bersama mengikuti alunan musim Dari Jakarta, tim KKP News melaporkan Demikian KKP News Report edisi kali ini Untuk bisa menyaksikan seluruh liputan kami Anda bisa mengunjungi channel Youtube KKP News Partisipasi dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe Akan sangat berarti bagi kami Untuk dapat terus menyajikan informasi terhangat kehadapan Anda Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita Saya Pamela Demayanti Salam Bahari dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax